Oke, selanjutnya pertanyaan dari via WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Bandung Bunya dan umi saya seorang istri Yang cepat mudah marah atau ngambek saat emosi Sehingga terlontar kata pisah Kedalam setiap emosi saya Suami saya saat itu langsung berespon Jawab, ya pisah Setelah berapa lama kami pun kembali bersama Jadi pertanyaan saya kembalinya itu halal atau haram Apakah cukup suami dengan mengatakan Kemarin Mengatakan kemarin pernyataan kamu emosi Sehingga saya bisa kembali lagi Saya memang disini bu ya Mohon jawabannya dan mohon bimbingannya Apakah halal-haram kalau kami kembali Bukti yang bertanya Bukan masalah kembali halal-haramnya itu Dulu yang perlu kami jawab Sifatmu harus kau hilangkan dulu Sifat jeleknya Sifat jelek itu Anda harus sadar itu Yang terpenting itu Anda bicara dari yang lainnya Kalau masalah rujuk kan mudah nanti Kalau seandainya jatuh cerai Angkat dikat lagi Yang terpenting adalah hilangkan sifat itu Paling tidak senang suami seperti itu Um dia suami kadang mengicapai di luar Hanya ingin melihat seistri yang senyum Eh cemberutan Ngambek kan Istri model apa itu Nah itu anda harus sadar disini dulu Bukan kalau yang istri yang soleh adalah Kalau seorang suami melihat dia Dia senang melihat istri yang sebetulnya Jadi Jawaban ini yang pertama adalah Anda berbenah dulu Baik-baik dong Jangan biasa ngambek Kalau orang cedas ngerayu Dengan cara ngambek Ngambek bukan sebuah rayuan sama sekali Dan tidak ada menarik bagi kaum laki Tidak ada Semua laki-laki tidak senang dengan kaya itu semuanya Tidak ada satu laki-laki yang senang Dari ngambek Kalau ada laki-laki yang tiba-tiba merembang Karena ya Gimana apa lagi Gimana cara menjadikan dia tersenyum Aslinya tidak senang sama sekali dengan itu model Aslinya tidak senang dengan itu model Jadi jangan sampai seperti itu Mungkin anda pernah ngambek Lalu suami anda ngerayu Jangan jadikan itu bahan Kalau ingin ngerayu suami lalu ngambek dulu Itu bikin nek-nek-nek-nek Akhirnya hilang cinta Terus ngambek-ngambek Terserah kau Bisa begitu nanti Kemudian sampai nuntut cerai Gara-gara sifat anda yang jelek Ngambek kan Tidak cerai Terus kelebihan anda apa Setelah itu Berarti suami anda sangat baik banget Sudah anda begitu Masih saja dia mau dengan anda Anda berbenah dulu Anda yang baik Anda yang benar Semoga anda setelah ini jadi soleh Solah banget Solah benar Kemudian Suami mengatakan pisah saja Itu kalimat pisah ini Bisa saja ya Pisah ya Pisahan disini ya Mau pergi Pisahan apa Istri mengajak kita Istri mengajak Kita pisah gitu Nah pisah Tapi kan Mengiyahkan Tapi kan kalimat pisah itu sendiri Dikembalikan kepada niat Sebab kalimatnya Harus kalimat yang jelas-jelas Kalimat yang ada Bahasa cerai Kalau pisah Yuk kita pisah di mana nanti Nanti ketemu lagi Di mana kan Nanti ketemu lagi Di mana Tapi kalau ada orang lagi Berpergian sama suami Istrinya gak ada Ya istri kok kita cerai dulu Nanti ketemu lagi disana Gak ada gitu Berarti kalimat bih Jadi pisah itu berarti Kinayah Kalau kinayah Harus pakai niat Kalau suaminya Tidak niat mencerai Ya tidak jatuh Tapi kalau suaminya Niat mencerai Jatuh Kalau misalnya Ketika istri mengajak Udah kita pisah aja Itu memang dia pengen Dalam hati si istri Dia memang pengen cerai Dan ketika itu Suami mengiyahkan Iya Kalau ianya suami itu Untuk nurutin kemauan istri Yang tadi punya keinginan Karena tetap Kalimatnya Kalimatnya adalah Bukan kalimat sore Kalau lu Tidak ada Karena niatnya istri gak bisa Istri mencerai seribu kali Gak jatuh cerai kok Jangan kan kok hanya niat Istri ngomong Cerai 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 Tidak jatuh kok Kalau istri gak jatuh Tapi mengiyahkannya suami Iyakannya kan Iyakannya iya apa Iyakannya bu Dia harus sore Makanya ada sore itu Itu untuk menjaga Agar percayaan Tidak mudah terjadi Agar waspada Ada sore terang-terangan Iya engkau aku Misalnya ada orang ngomong Sama istri Engkau aku Nyebut kalimat ya Sampai kalau iya bisa Iya bisa Iya bisa apa Bisa ranjang kan ada Bisa ini namanya kinayah Kinayah harus pakai niat Maka dikembalikan kepada sang Suami kalau suami Waktu itu niat Mencerai jatuh cerai Kalau ingin kembali lagi ya Selagi masih dalam masa iddah Cukup seorang suami Berkata pada istrinya Istriku aku rujuk Kembali selesai Selagi masa iddah Gak pakai saksi siapapun Selagi itu masih tolak satu Dan tolak dua Dua Allah Biasalah Biasalah terima kasih Atas jawabannya Dan semoga tadi yang bertanya Ya Alhamdulillah dari Cirebon tadi Semoga bisa Buat perubahan baik ya Dalam keluar Dalam rumah tangga Menjadikan rumah tangga Yang sakinamu Dora Insyaallah Dengan menjadi istri soleha Yang sakinamu